halo halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya ya Nah hari ini saya mau belanja ya teman-teman belanja di toko depan atau di pasar depan yaitu pasar ibu nah pagi ini saya mau belanja karena stok dekulkas itu sudah pada habis ya teman-teman Nah jadi saya mau belanja untuk menu hari ini ya teman-teman Nah untuk itu saya mau belanja di sini pada musim durian ya teman-teman tuh kemarin kan udah sempat udah enggak ada lagi musimnya terus ada lagi ya teman-teman musim durian banyak banget kurang-kurang ada musim durian dan ini saya mau belanja ke pasar ya teman-teman tuh pasarnya pada ramai pagi-pagi tanggungnya berapa Kak ini jagungnya berapa saya mau cari daun kemangi dulu ya teman-teman karena tadi kata ibu tuh disana daun kemangi pada layu ada daun kemangi kemangi beli 2000 boleh makasih ya oke teman-teman ini saya sudah belanja ya teman-teman nih belanja saya nggak banyak-banyak belanja untuk bantu hari ini saja karena saya mau masak tumis kangkung kemangi ya teman-teman jadi saya beli menu menunya itu saya beli sayur eh saya beli sayur daun kangkung dan kemangi saya mau sayang poseng-poseng saja nanti dan nanti ditemani sama ikan asin dan sampah terasi ya teman-teman nah ini saya sudah belanja dan saya mau pulang dulu ke rumah karena sudah selesai belanja sudah selesai belanja saya mau pulang dulu ke rumah ya teman-teman oke teman-teman ini sudah sampai di rumah ya dan ini saya mau memasak dulu ini saya mau masak tumis iris kangkung kemangi ya teman-teman nah sebelumnya saya mau iris bawangnya dulu ya untuk kangkungnya itu udah saya iris-iris sebelumnya ya teman-teman kangkung dan daun kemangi nya itu udah saya iris sebelumnya dan ini tinggal langsung dimasak saja sebelum masak saya mau iris bawang dulu ya teman-teman ini saya menggunakan dua siung bawang merah dan tiga siung bawang putih ya teman-teman dan ini nanti ditumis bawang putihnya ini saya iris rajin ya teman-teman ini bawang putih bawang merahnya sudah saya iris nah nanti ini bisa campurkan pakai daun bawang ya teman-teman ini dodi doang bawangnya dodi saya masukin ini saya iris dulu ini saya masak bawang putih bawang merahnya sampai benar-benar harum ya teman-teman dan setelah harum seperti ini saya masukkan ini bahan utamanya yaitu kangkung ya teman-teman ini saya tumis kangkung seperti tumis pada kangkung biasa ya teman-teman cuma bedanya ini saya tambahin daun kemanyi dan ini diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman dan sampai kangkungnya itu sedikit layu layu seperti ini ya teman-teman sudah sedikit layu seperti ini ini mau saya tambahin daun kemanyi ya teman-teman nah ini saya masukin semuanya sebenarnya sayurnya ini sudah saya cuci ya teman-teman dan ini diaduk-aduk rata kembali setelah seperti ini saya tambahin air sedikit saja kira-kira saja ya teman-teman nah ini saya adukkan rata kembali setelah seperti ini jangan lupa dikasih garam untuk garam dan penyedap rasanya itu sesuai selera saja ya teman-teman dan ini diaduk-aduk kembali sampai bumbunya itu menyerap dengan sempurna ya teman-teman nah ini saya biarkan dia sampai mendidih dulu sebentar sambil menunggu sayur kangkungnya itu mendidih atau masak teman-teman ini saya mau tambahin daun bawang ini daun bawangnya saya mau iris-iris dulu ya irisnya sesuai selera saja ya teman-teman tadi itu saya ada beli saya beli kangkung sekitar 2 ribuan sikat jadi saya beli 2 ikat ya teman-teman terus daun kemanginya itu saya beli 2 ribuan sama daun bawangnya itu saya beli 2 ribuan ya teman-teman daun kemanginya itu saya pakai semua karena kalau disimpan untuk besok lagi itu udah mulai layu ya teman-teman nggak endak untuk dipakai lagi nah ini udah saya iris ini saya mau masukin ya teman-teman sudah mulai masak ya teman-teman sayur kangkung daun kemanginya ini sudah mulai mateng dan ini jangan lupa untuk dicek rasa jika rasanya pas dan sesuai dengan selera ini siap untuk disajikan ya dan ini mau saya sajikan dulu oke teman-teman dilanjut saya mau masak sambal terasi ya teman-teman nah ini saya mau buat sambal terasi untuk terasi dan cabainya itu saya goreng dulu ini saya nggak menggunakan tomat ya teman-teman karena nanti itu saya pakai jeruk sembah-sembah saya nggak pakai tomat ya teman-teman ini saya mau tumis dulu terasnya sama cabai rawitnya ini udah saya tumis seperti ini mau saya angkat sebelum ngulat sambal terasi ini saya mau goreng bakwan jagung ya teman-teman sambil menunggunya bakwannya mateng ini saya ulek dulu ya teman-teman ini terasnya ini saya nggak beli disini ya teman-teman kemarin saya ada apa dikasih sama ibu saya katanya terasi dari sambas nah kalau terasi dari kampung mama saya teman-teman dari sambas kalau terasi kampung itu enak ya teman-teman beda dengan terasi yang dijual seperti biasa ini terasnya saya tambahin garam dan penyedap rasa sedikit saja ya teman-teman dan ini saya mau kasih jeruk sambal nih jeruk yang kecil-kecil seperti ini ada 4 buah nah ini mau saya iris dan saya tabur di atas sambal terasinya ya nah nanti jadi seperti ini ini bijinya saya mau buang ini bawahnya udah matang ya teman-teman ini mau saya angkat dulu setelah saya goreng bakwan teman-teman teman-teman saya mau goreng ikan kukus saya enggak pakai ikan asin ya teman-teman karena ikan kukusnya itu yang kemarin itu masih ada jadi belum habis dan ini mau saya goreng ini ikan kukusnya ini ikan kukus yang kemarin teman-teman belum habis jadi ini mau saya goreng semua hari ini menu saya hari ini menu kampung ya teman-teman ini saya menggunakan api kecil saja karena kalau menggunakan api besar itu takut ikan kukusnya emang gosel ya teman-teman saya angkat dulu ini udah matang ya teman-teman saya itu kalau goreng ikan kukus cukup sebentar saja enggak terlalu lama ya teman-teman karena kalau terlalu lama itu bakalan gosong saya goreng lagi dan ini mau saya angkat dulu ini ikan kukusnya sudah matang dan ini menu saya teman-teman ini ada ikan kukus nah ini ikan kukusnya terus ini tumis kangkung kemangi dan ini ada sambal terasi ya teman-teman nah ini sambal terasi jeruk sambal ya teman-teman dan ini ada bakwan jagung nah menunya sederhana saja ya teman-teman ini saya namakan menu kampung ya teman-teman oke teman-teman saya akhiri dulu video saya sampai disini ya dan terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya di hari ini dari belanja sayur ke depan yaitu ke pasar ibu sampai masak ya teman-teman masak dengan menu sederhana saja terima kasih terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti aktivitas saya di hari ini saya akhiri dulu video saya sampai disini ya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum tadaaah